Halo teman-teman ketemu lagi dengan Yudho disini kita akan sharing ya yaitu bagaimana caranya pasien gagah ginjal tetap bisa liburan dengan keluarga tercinta dan tetap bisa melakukan aktivitas atau rutinitas cuci darah dimanapun di Indonesia selamat dengan prosedur yang baik berikut kita akan sharing untuk syarat-syaratnya ya yang pertama adalah memastikan tempat rumah sakitnya ya Anda dapat mencari tahu dari Google mungkin itu nomor teleponnya jadi kita telepon dulu ke rumah sakit yang kita tuju kita tanya apakah tersedia untuk traveling yang kedua hari apa dan waktunya jam berapa dan persyaratannya apa aja itu penting teman-teman ya pastikan rumah sakitnya untuk cuci darah yang berikutnya adalah siapkan dokumen setelah mendapatkan lokasi cuci darah yang paling penting adalah dokumen yang wajib disiapkan itu biasanya yang pertama adalah surat traveling yang biasanya yang mengisi dari dokter dari rumah sakit kita cuci itu wajib teman-teman yang kedua hasil laboratorium itu biasanya ada darah darah rutin itu ada hemoglobin dan sebagainya ASBAG test PCR dan HIV test untuk syarat ini setiap rumah sakit beda-beda terus yang tiga adalah rujukan BPJS yang ketiga obat-obatan teman-teman nah ini jangan lupa ya karena ini penting sekali contohnya penderita hipertensi jangan lupa bawa atau diabetes itu ada insulin dan sebagainya vitamin mungkin jadi intinya harus tetap bersiapkan yang berikutnya kondisi fisik tentunya harus sehat dalam hatihan bugar jika mau traveling itu harus kondisinya seperti itu sehingga bisa menikmati liburan sekalian cuci darah tanpa ada khawatir istirahat yang cukup teman-teman jangan lakukan aktifasi yang berlebih olahraga boleh tapi sesuai dengan kemampuan fisik kita ya mungkin itu saja teman-teman bisa bermanfaat jadi setiap rumah sakit itu syaratnya berbeda-beda yang paling penting tetap pastikan dulu ke rumah sakit tujuan dan tetap komunikasi dengan dokter atau sosial yang di rumah sakit rutinitas kita sampai ketemu lagi Wassalamualaikum Wr Wb Terima kasih telah menonton!